Halo semuanya, bersama saya lagi dan hari ini kita akan mencoba membuka rumus yang saya pakai di Lightroom ya teman-teman semuanya, ini sebenarnya asal geser saja sih menurut saya ya menurut saya asal geser, asal cocok aja mantap, bisa mantap gitu loh cuy ya bisa dapat kalian preset sendiri gitu loh ya gak usah dari patokan yang lain pun gak masalah jadi kalau kalian ngikutin patokan lain juga gak masalah dan kita langsung aja ke apa sih, aduh ini foto saya menyeselin banget lagi nih ekspresinya aduh gimana sih bang bang, oke kita langsung aja masuk ke bagian pencahayaan nah untuk bagian pencahayaan kalian bisa lihat ini, nah kalian bisa pause, kalian bisa screenshot atau mau gimana pun terserah kalian ya kalau mau presetnya kayaknya saya bakal jarang upload presetnya lah, paling tunggu udah terkumpul sekitar 10-100 baru saya bikin satu album gitu loh guys ya, biar gak, biar kalian juga downloadnya gak apa ya, gak ribet gitu lah anjir, banyak banget gue ngomong ya, biar sopan sikit loh gitu loh, oke udah selesai ya, udah kelamaan sih tadi waktunya yang itu terus kita masuk ke bagian kurvanya, di bagian kurva memang agak susah ya teman-teman, karena disini kalian harus ya harus bisa menggambarkan seperti ini, S kurva S kurva ini membuat foto kalian itu jadi lebih agak berabu, itu gue suka banget efek seperti itu ya guys ya bukan berabu sih, lebih tepatnya jadi kayak ada efek, apa sih namanya tuh, udah lupa aku lagi cu aduh, aduh, apa sih bang bang, kau ngasih tutorialnya tapi gak tahu efeknya, ya iya maaf, maaf nih, apa sih ya, udahlah ntar kapan-kapan ya guys ya, oh iya efek pudar, ya iya efek pudar ya, yang ada kalian tengok hitam-hitam gitu lah nah, setelah itu kalian masuk kayak ke bagian sini tadi, di bagian temperatur tuh ada 9, kecorak 27, vibrance min 18, kejenuan min 20, nah, kalian bisa screenshot atau pause aja ya videonya, untuk kalian tulis entah di buku atau dimanapun gak masalah ya guys ya, oke, kita masuk ke bagian campurannya, nah di bagian warna merah ini lagi nih ya ini, sekitar min 9, 15, min 12, lalu di bagian nextnya, min 4, min 16, terus baru 9 ya oke, untuk bagian warna lagi, min 100 aja, min 100 juga disini, terus di bagian warna hijau tadi sama, min 100 juga nah, di bagian sini cuma kejenuahnya aja, min 100 ya teman-teman disini, min 88, min 100, disini gak usah diatur, disini gak usah diatur, santuy kita klik selesai, nah kita klik selesai hmm, di bagian mana lagi nih bang ya, kita cari lagi ya, nah di bagian sini guys nah, di bagian kecerdiannya kalian naikin, ya plus 17 biar foto kalian itu agak lebih tajam sedikit ya, efek kabut kasih 2 aja, terus kita klik split tone, nah di split tone ini kalian kasih highlight, highlight, highlight gimana sih bacanya, ya begitulah ya, highlight, highlight 258, terus S nya 30, itu kalian harus bisa ya geser ke sebelah sini, terus kalian sesuaiin aja, memang disitu rada lebih susah, terus kesimbangannya ada 17 saya buat, kalian klik selesai, atau kalian screenshot aja ya, lebih bagusnya nah, terus disini yang menajamkan, kalian bisa klik 9 tuh ya plus 9, terus pengurangan noise 10, pengurangan noise warna 10 karena tadi saya sudah banyak mengatur warna dan mengatur banyak adjustment di bagian sini ya oke, segitu dulu ya, oh iya, by the way, ini cocoknya buat foto kalian yang di bawah matahari gitu ya yang pas banget di bawah cahaya matahari, ya foto sebelumnya itu seperti ini teman-teman nah itu kan, ya itu cerahnya itu sudah cerah banget kalau foto kalian itu gelap, bisa-bisa nanti jadi gelap cu, soalnya ini preset gelap, tapi dia bisa menyamain kayak warna apa gitu ya, warna ungu-ungu gitu cu, ya seperti ini ya merah-merah gimana gitu, saya suka banget ya, ini nggak tahu saya kenapa bisa dapat preset seperti ini aduh-aduh nah intinya kalau kalian berfoto di bawa cahaya matahari gitu lah pokoknya ya bakal dapat seperti ini feelnya kalau enggak, ya nanti paling jadi seperti ini tunggu ya, contoh saya kasih foto-foto teman saya ini aja entah cocok atau kagak ya tunggu, tunggu-tunggu bos mana nih kita saling pengaturannya dulu kita tempel nah, jadi seperti ini teman-teman kalau foto kalian itu tidak di bawah cahaya matahari ya kalau foto teman saya ini sudah agak ya, rada-rada dia fotonya kayak maghrib gitu soalnya itu ada cahaya di belakangnya itu lampu udah pada hidup ya, cahaya matahari juga udah minim banget oke, segitu dulu boy video dari gue jangan lupa boy, klik tombol like, komen, dan subscribe see you in the next video, ya guys ya stay tuned, stay tuned boy sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax